Pemirsa, manusia atau sekarang disebut dengan netizen menghujat para artis tampaknya sudah biasa. Namun bagaimana jika manusia menghujat Allah SWT? Inilah yang dilakukan oleh narasumber kita yang berikutnya. Langsung saja. Assalamualaikum. Ya, sini silahkan Ibu. Sini sebelah Mas Robi, mbaknya. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan diri? Nama saya umur saya 34 tahun. Saya berasal dari Bogor. Awal mulanya saya sebenarnya tidak percaya dengan hal yang goib. Dan itu terjadi pada adik saya setelah di terapi pakai telur sama tetangga saya. Entah kenapa saya mengalami hal-hal yang gaib, Pak Ustadz. Setiap malam saya selalu mimpi berhubungan badan dengan orang yang tidak saya kenal. Dan saya tidak bisa... Dan saya tidak bisa... Napsu saya, saya tidak bisa mengendalikan nafsu saya. Selain itu, setiap malam Jumat Kliwon ataupun tanggal woton saya, perut saya terasa ditekan dan pala saya terasa digebuk-gebuk. Dan setiap saya mendengar ajan, saya membenci kata-kata ajan itu dan selalu menghujat Allah. Dan setiap saya baca Qur'an, pikiran saya tidak menentu, Pak Ustadz. Dan setiap saya melangkakan kaki untuk mencari rezeki, rasanya lemas. Seperti tidak terbeda. Saya bingung Kenapa saya seperti ini? Saya merasa, bukan saya. Dan saya sempat rasanya mau bunuh diri, karena saya sudah putus asa. Selalu di teror. Setiap saat, Pak Ustadz, saya ke sini meminta bantuan Pak Ustadz supaya saya sembuh dan supaya saya bisa membantu perekonomian keluarga saya, Pak Ustadz. Dan supaya saya bisa konsentrasi benar-benar ibadat, karena saya sangat merindukan. Benar-benar sangat merindukan, ya Allah. Benar-benar sujud, sujud-sujudnya. Saya bingung, Pak Ustadz. Kira-kira awal mula teror ini terjadi itu kenapa, ya? Saya pernah menjalin hubungan dengan seseorang dan sempat mau menikah. Tapi karena dalam hati saya dia bukan orang yang benar. Saya selalu berantam. Jangan tahu kenapa dia pernah dia pernah mengancam saya. Saya nggak akan pernah mendapatkan pekerjaan maupun rezeki kemanapun. Saya melangkah. Itu yang terakhir. Tahun berapa itu? Itu ingat nggak? Itu sekitar bulan Januari 2017. Setelah itu, Mbak merasa lebih banyak terornya, ya? Iya. Kerjaan jadi susah, ibadah susah, gitu ya? Kalau adikmu gimana sekarang, Pak? Adik saya ada. Sudah total sembuh? Kurang tahu. Coba sini, Kak Bum. Ini dua-duanya cantik tapi terlihat seperti tertekan semua, ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dekat lagi mikrofonnya, ya? Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya umur saya 22 tahun. Mbak Bum. Sempat ada sakit waktu itu, ya? Iya, sakit. Seperti apa sakitnya? Seperti dia kejang-kejang. Lebih dekat mikrofonnya? Kejang-kejang. Iya, kejang-kejang. Kepala pusing. Terus ada bisikan-bisikan juga. Bisikan-bisikan juga. Ini dua-duanya setelah ada sakit, ada teror, begitu, bahkan mimpinya aneh-aneh. Main-main ke dukun enggak berobat? Iya. Waduh. Saya... Dua-duanya? Iya. Karena dari keluarga kita inginnya sembuh, tidak memikirkan. Yang penting sembuh aja, gitu. Dari ustad, dukun, atau segala macam, sudah kita jalani. Pak Ustad, ini dua mewakili lima anggota keluarga, berarti ya? Empat. Empat, ya? Semuanya menjadi korban. Entah Pak Ustad melihatnya apa? Ada yang iseng, atau memang sudah titipan dari leluhur. Mangga, Pak Ustad. Iya. Mbak, Mbak apa Ibu ini? Saya sudah Ibu. Oh, sudah Ibu. Sebetulan saya single parent. Oh, sudah Ibu, tapi sudah single parent. yang seterusnya ngadepnya ke Mas Robby. Ya, gak apa-apa. Bercanda dikitlah. Jangan terlalu ini. Bu, ini memang ada ilmu keluarga, yang memang dia seperti itu ada. Kemudian ada juga sihir, ada... Sihirnya yang biasanya dia pinter kayaknya. Kayaknya dukunya lebih pinter. Nah, Pak Ustad kalau misalkan datang ke sini, karena kan salah satu keluhannya adalah susah dapat pekerjaan. Beliau berpikirnya ditutup sama mantannya gitu kan. Eh, laki-laki tersebut lah ya. Tapi kalau datang ke sini, niatnya sudah semoga dengan didoainya Pak Ustad, sudah dapat pekerjaan baru gitu. Gimana Pak Ustad? Ya, memang hasilnya kan memang gak terlalu signifikan. Bisa aja karena ini, apa namanya? Malas. Malas itu maksudnya mau mencari kerjaan juga. Gak punya keinginan, bisa aja. Dan memang inilah yang namanya istilahnya dukun dibilang kiai, ya seperti itu tugasnya. Jadi dia gak tahu dasar-dasarnya, asal disuruh orang aja dia mau gitu. Jadi itu dukun bergedok kiai sebenarnya. Benar? Iya. Mau saya bantu doa? Iya. Ikhlas? Ikhlas. Kalaupun ada sihir terus andat, sudah gak usah terlalu dipikirin ya. Iya. Mau? Dilahi ta'ala. Dilahi ta'ala. Senyum dong, jangan mengangis terus. Adik galak banget nih, adiknya nih. Pusing ya? Sini yang Mas Rubi pegang, mikrofonnya. Aminkan doa saya. Ini siapa namanya? Adik? Adik. Aminkan doa saya. Tulus ikhlas semata-matakan Allah. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Amin. Audhu billahi minnas syaitunirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala muhammad wa ala li muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala li ibrahim. Wa barikala muhammad wa ala li muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala li ibrahim. Fil alamina innaqamidu majid. Ashadu ala illa illa allahu wa ashadu anna muhammad da rasulullah. Ya Allah iya kanabuduwa iya kanasta'in. Ya Allah telah datang kepadaku saudaraku yang bernama ibu 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 ibu. Aku memohon kepadamu ya Allah untuk saudaraku yang bernama ibu ibu ibu. Dimana di tubuhnya banyak sekali ilmu-ilmu syihir, teluh dan santet. Yang ditanamkan di dalam tubuhnya tiap hari kelahirannya ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah jika masih ada dukun yang berbuat seperti itu. Dan dia juga lupa bahwa kalau dia punya anak perempuan, kalau disakiti bagaimana dia berpikir. Ya Allah aku mohon-mohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama ibu ibu ibu. Dimasukkan ilmu-ilmu yang tidak pantas ada di dalam tubuhnya ibu Hilmi ya Allah. Dan juga banyak sekali ilmu-ilmu yang dengan sengaja memimpikan ibu ibu. Terbuat yang sebenarnya tidak pantas dia lakukan lewat mimpi. Mudah-mudahan setelah sembuhnya ini bisa meningkatkan iman dan taqwa ini buat padamu ya Allah. Amin, amin, jarubah, lalamin. Kun faihakun. Alhamdulillah. Kenapa mbak perutnya? Rasanya enak. Enak? Iya. Tapi gak bisa keluar semua. Keluar semua. Memang sering begitu kalau lagi ada penolakan, dengar Al-Quran atau azan gitu, uwek-uek gitu. Iya. Kalian tuh di rumah akrab gak sih berdua? Kurang ya? Kelihatan. Kenapa? Adek, kenapa? Kayaknya kurang sa ya sama kakak. Nih, pegang. Kenapa? Coba. Kak Robi boleh dengar, kenapa? Kakaknya udah kesakitan dari tadi kayaknya cuek aja hanya ngeliat gitu. Kenapa? Ada rasa kesal sama kakak. Coba lebih deket mikrofonnya. Kenapa? Ini sekeluarga udah dikerjain orang dari luar, terus masing-masing dalam keluarga gak akrab. Gimana gak makin hancur? Kenapa? Coba, kak Robi pengen dengar. Yuk, kenapa? Kok kayak kurang peduli sama kakaknya? Cuman apa? Apa? Lebih deket lagi? Punya apa? Punya satu keinginan. Punya satu keinginan. Apa itu? Coba lebih deket mikrofonnya. Keinginan apa? Pengen jadi artis. Wah, pengen jadi artis. Tapi sama kakak gak boleh. Oh gitu. Sempat dilarang. Makanya dongkol sama kakak. Mas, Kak Robi liatkan dari tadi tuh. Waduh. Oh, ya. Oke. Pak Ustadz ada, ada apalagi mungkin Pak Ustadz ini sekarang sedang bereaksi wek-wek. Itu dari situ Pak Ustadz keluarnya ya? Iya, ini keluar. Tapi karena memang ini kan banyak ya. Jadi seperti yang saya ceritakan bahwa itu berlapis-lapis. Terus berlapis-lapis. Ini proses lapis demi lapis itu keluar. Lapis demi lapis keluar. Nanti paling beberapa menit atau jam nanti mulai agak arda. Ini proses keluar. Cepat jadi prosesnya cepat. Insya Allah seperti itu yang saya amati. Ya udah mbak cepat sembuh ya. Semoga terlepas dari teror ini ya. Buat adiknya juga. Nah sayang sama kakaknya ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Ustaz. Terima kasih juga buat Mami DP. Sukses selalu, panjang umur. Dan pemirsa, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertutur kata bukan untuk menghujat. Tetapi untuk selalu mengingat dan menyebut namanya. Kami pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.